Intro Insiden kebakaran 2 kios lapak pedagang di Waduk Pusung, Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe, dibom melotof oleh OTK. Aksi teror yang disengaja ini menyisakan barang bukti pada kios lainnya yang berjarak 30 meter dari kios yang terbakar, terdapat pecahan botol sirup dengan sumbu ditutup botol, yang diduga bom melotof yang digunakan oleh pelaku. Pasca pembakaran, personel kepolisian dari Polres Loksmawe langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pemilik kios yang dijumpai Buja TV, Azizah Yusuf, mengatakan bahwa kejadian kebakaran kios miliknya terjadi pada sekitar pukul 5 lewat 20 waktu Indonesia Barat menjelang subuh. Ada warga yang melihat aksi teror yang dilakukan tersebut. Saksi mata melihat ada OTK dengan mengendarai mobil Innova berwarna hitam melemparkan bom molotof pada kios tersebut. Bapak menangati deh, pas kami udah pergi, dibangunin sama tetangga, pas kami diubah ke sini, kata-kata, inilah retak kami, pas kami udah jemputan lagi gini, jadi bakar. Ketanya yang melihat orang tangga ikan, memang disengaja, ada mobil Innova, singgah menuju ke debang Amir, terus itu anak-anaknya turun, ngelembangin banyak. Sementara itu Kapolsek Bandar Sakti Ibtu Faisal yang turun ke lokasi usai mendapat informasi tersebut membenarkan ada lapak terbakar di Waduk Loksmawe. Untuk sekarang, lokasi sudah diamankan beserta sejumlah sampel sisa-sisa kebakaran yang ditemukan di lokasi kejadian. Terkait hasil olah TKP nanti, tim penyidik dan Inavis Polres Loksmawe akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Mengenai dugaan bom Molotov, Ibtu Faisal belum bisa menyimpulkan. Pasalnya, timnya kini masih melakukan penyelidikan. Jadi, sekitar jam 5.30, lebih kurang ditelepon oleh masyarakat musuh bahwa di Waduk itu terjadi kebakaran. Jadi, saya langsung ketik api, kejuan saya sampai ketik api, habis itu orang lokasi yang musuh ketik api, kemudian kondisi di lapangan, ada dua kios tempat masyarakat yang jualan disitu yang terbakar. Tapi di antara dua kios yang terbakar itu, ada dua lagi deretan kios yang sebelahnya, kira-kira lebih kurang sekitar 30 meter lah lebih kurang dengan kios yang terbakar ini. Ada di depan kios itu berupa botol yang pakai suku, yaitu sepertinya bom Molotov, yang dilempar tapi tidak terbakar ke kiosnya, malah terbakar di asfalnya. Itu ada dua lokasi, satu lokasi lagi di depan kios itu juga. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa kawasan waduk Resor Foyer tersebut akan dikembalikan fungsinya oleh Pemko Loks Mawai dan pedagang tidak dibenarkan beraktivitas di kawasan tersebut. Sempat terjadi penolakan oleh beberapa warga. Akhirnya, Pemko Loks Mawai memasang portal pada jalan masuk waduk tersebut. Dari Loks Mawai, Tim Liputan, melaporkan untuk Puja TV Aceh.